Intro Halo teman belajar, kalian apa kabar nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Wah gak kerasa nih, liburan kalian bentar lagi usai. Kalian akan memasuki tahun ajaran baru loh. Nah untuk kalian yang duduk di kelas 9, di bab pertama matematika, kalian akan mempelajari operasi hitung pada bentuk pangkat dan bentuk akar. Di video kali ini, kita akan mempelajari sifat-sifat operasi hitung dalam bentuk akar. Tonton videonya sampai habis ya. Di sifat yang pertama, kita bisa mengubah bentuk akar A menjadi p akar Ki. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ke contoh berikut ya. Oke, contoh pertama disini kita akan mengubah bentuk akar 12 menjadi bentuk p akar Ki. Nah caranya, dengan mencari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 12, namun salah satu bilangannya harus bisa kita akarin. Nah kita tahu ya, bahwa perkalian 2 bilangan yang hasilnya 12, itu bisa sama dengan 2 dikali 6, lalu bisa 3 dikali 4. Nah dari dua kemungkinan ini, yang salah satu bilangannya bisa diakarin, yaitu teman belajar tahu ada 3 dikali 4. Nah maka bisa kita tulis akar 3 dikali 4. Nah yang bisa diakarin adalah 4. Akar 4 itu berapa teman belajar? Oke betul, 2. Maka bisa kita ubah menjadi 2 akar, yang di dalam akar tetap 3. Nah kita lanjut contoh kedua, ada akar 24. Sama seperti cara sebelumnya, kita cari perkalian 2 bilangan yang hasilnya 24, itu ada 2 dikali 12, kemudian bisa 3 dikali 8, apalagi atau 4 dikali 6. Nah yang salah satu bilangannya bisa diakarin, yaitu bisa kita dapat yang 4 dikali 6. Betul, maka kita tulis akar 4 dikali 6. Nah yang bisa diakarin adalah 4. Betul, akar 4 itu sama dengan 2, yang di dalam akar tetap 6-nya. Maka akar 24 bisa kita ubah menjadi 2 akar 6. Sifat yang kedua, ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. A akar P ditambah B akar P itu menjadi A plus B akar P. Begitupun pengurangan, A akar P dikurang B akar P itu menjadi A dikurang B akar P. Jadi yang ditambah dan dikurang adalah angka yang di luar akar. Tapi ingat, angka yang di dalam akar harus sama. Contoh yang pertama, di sini ada 4 akar 5 ditambah 3 akar 5. Nah kalian bisa lihat, angka di dalam akarnya sudah sama ya, yaitu akar 5 dengan akar 5. Maka yang kita jumlahkan hanya yang di luar akar. Jadi 4 ditambah 3 akar 5. Maka hasilnya menjadi 7 akar 5. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, ada 9 akar 3 dikurang 6 akar 3 ditambah 7 akar 2. Nah ingat, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar bisa dilakukan kalau angka di dalam akarnya itu sama. Nah di soal yang kedua, ada 9 akar 3 dikurang 6 akar 3. Itu sama ya, berarti bisa kita operasikan. Sementara plus 7 akar 2, kita diamkan saja. Maka menjadi 9 dikurang 6 akar 3, kemudian ditambah 7 akar 2. Maka hasilnya menjadi 9 kurang 6 itu 3, jadi 3 akar 3 ditambah 7 akar 2. Mudah kan? Contoh yang ketiga, ada akar 80 dikurang 3 akar 45 ditambah 3 akar 5. Nah soal seperti ini belum bisa kita langsung kerjakan, karena angka di dalam akarnya masih berbeda. Nah di sini kita lihat, cara mudahnya yang sudah sederhana itu adalah bentuk 3 akar 5, yang di dalam akarnya adalah 5. Maka 80 dan 45-nya kita bagi 5 saja, biar angka di dalam akarnya sama. Sehingga bisa kita dapat akar 5 dikali berapa nih hasilnya 80? Ya benar, kali 16. Kemudian akar 45-nya kita ubah juga ya, menjadi min 3 akar 45 itu berarti 5 dikali, betul sekali, 9. Kemudian yang sudah sederhana kita tulis lagi ya teman belajar, tambah 3 akar 5. Nah seperti sifat yang pertama, kita ubah nih, yang bisa diakarin adalah 16 ya. 16 menjadi 4 akar 5, karena akar 16 itu 4. Kemudian min 5 dikali 9, yang bisa diakarin adalah 9. Akar 9 itu 3, kemudian dikalikan dengan 3 yang di luar, menjadi 9 akar 5. Kemudian plus 3 akar 5. Nah dari sini teman belajar lihat, sudah sama semua akar 5, akar 5 dengan akar 5, maka tinggal angka yang di luarnya yang kita operasikan, menjadi 4 dikurang 9, ditambah 3. Berapa hasilnya? 4 dikurang 9 adalah min 5, kemudian min 5 ditambah 3, betul, min 2 yang di dalam adalah akar 5. Berarti hasilnya adalah min 2 akar 5. Sifat yang ketiga, perkalian dan pembagian. A akar B dikali C akar D itu sama dengan A dikali C akar B kali D. Jadi angka yang di luar kali angka yang di luar, terus dikalikan dengan akar, angka yang di dalam akar dikali angka yang di dalam akar. Selanjutnya, A akar B dibagi C akar D itu sama dengan A dibagi C akar B dibagi D. Sama dengan sifat perkalian yang tadi, hanya bedanya di sini tandanya pembagian. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh, yang pertama di sini ada akar 3 dikali akar 3. Maka bisa kita dapat akar dari 3 dikali 3, sama dengan akar 9. Nah, akar 9 itu kita tahu hasilnya sama dengan 3. Maka di sini kalau ada perkalian akar yang angkanya sama, maka hasilnya angka itu sendiri. Oke, contoh yang kedua, ada 2 akar 2 dikali 4 akar 3. Sesuai sifat yang di atas, maka bisa kita dapat 2 dikali 4 akar 2 dikali 3. 2 kali 4 itu sama dengan 8 akar 2 dikali 3. 3 kali 3 adalah 6. Maka hasilnya adalah 8 akar 6. Selanjutnya, contoh yang ketiga, ada akar 5 dibagi akar 5. Sesuai dengan sifat pembagian, maka bisa kita tulis, akar dari 5 dibagi 5, itu sama dengan akar 5 bagi 5 itu 1. Akar 1 itu sama dengan 1. Berarti di sini kalau ada pembagian akar yang angkanya sama, maka hasilnya sama dengan 1. Soal yang keempat, ada 4 akar 6 dibagi 2 akar 3. Sesuai sifat pembagian pada akar, maka angka yang di luar akar dibagi angka yang di luar akar, kemudian angka yang di dalam akar dibagi angka yang di dalam akar. Didapat 4 bagi 2 akar dari 6 dibagi 3. Maka sama dengan 4 dibagi 2 itu adalah 2, akar 6 dibagi 3 adalah 2. Maka hasil pembagiannya adalah 2 akar 2. Oke, untuk contoh yang kelima, ada 3 akar 18 dikali 2 akar 48 dibagi 4 akar 3. Nah, cara mengerjakannya adalah sama dengan 3 akar 18-nya bisa kita ubah menjadi perkalian 9 dikali 2. Kemudian dikali 2 akar 48-nya kita ubah menjadi perkalian 16 dikali 3. Kemudian dibagi 4 akar 3-nya sudah sederhana. Kemudian sama dengan di sini akar 9 itu adalah 3. 3 dikali 3, 9 akar 2. Kemudian dikali akar 16 itu adalah 4. 4 dikali 2 adalah 8, akar 3. Kemudian dibagi dengan 4 akar 3. Nah, dari sini yang bisa kita bagi adalah akar 3 dengan akar 3 itu 1. Kemudian 8 dibagi 4 itu berapa? Ya, 2. Maka angka yang di luar akar kita kalikan. 9 dikali 2 adalah 18, betul. Kemudian sisanya akar 2. Maka hasilnya adalah 18 akar 2. E aí confiance Bye 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 Bye